Kapolri Republik Indonesia Bapak Haji Idam Asis yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT dan khusus undangan kita pada hari ini para anggota Dewan Terhormat yang insya Allah dibimbing dan dituntun oleh Allah SWT mohon maaf saya tidak bisa sebut nama Bapak satu demi satu disamping karena keterbatasan waktu juga saya takut salah menyebut namanya Bapak Ibu lebih baik semua saya hormati dan saya doakan insya Allah menjadi polisi yang terbaik di Republik Indonesia Pilkada di depan mata maka kita perlu mempersiapkan diri semua anggota DPR mempersiapkan pilkada ini membantu Polri dengan cara apa? mengirim dana untuk suksesnya acara ini ketuk palu Pak Ahmad Sahroni dan kawan-kawan ketuk palu lalu apa partipasi ustad? tentu saya tidak punya dana saya akan memberikan tips sukses mengawal pilkada yang insya Allah saya yakin 100% sebagai orang beriman kalau Bapak laksanakan ini pilkada bukan hanya sukses tapi akan menjadi amal kebaikan bagi seorang polisi yang akan menjadi timbangan pemberat di akhirat kelak ketika ditimbang amal-amalnya yang pada saat itu tidak ada lagi timbangan kolusi apa tipsnya? mari kita simak setiap orang Islam ketika dilantik dalam sebuah jabatan pasti mengatakan bertakwa kepada Allah SWT itu diucapkan tapi apa itu takwa? mari kita lihat Imam Busyairi menjelaskan takwa itu sifatnya ini bekalnya Pak kalau Bapak mau sukses sekaligus sebagai amal polisi apa itu? terdiri dari empat huruf tak, kaf, waw, ya tak, kaf, waw, ya takwa satu tawadu apa itu tawadu? bukan tau warna duit tapi apa itu tawadu? rendah hati jangan sombong biasanya apa penyebab orang sombong? satu tambah pangkat kata Nabi eh jangan sombong bos mulai dari kombes naik bintang satu bintang dua bintang tiga bintang empat jangan sombong terancam pensiun apa yang kita mau sombongkan dengan pangkat? maka orang yang tinggi pangkatnya ketika dia tawadu mengawankan pilkada maka rakyat akan mendukungnya kenapa? karena rakyat akan berkata eh itu aja general rendah hati itu saja kapolda tidak sombong itu aja kapolda tidak sombong masa kau security mau sombong? itu saja general tawadu itu aja kapolda rendah hati masa kamu cuma imam masjid mau sombong? tapi apabila pimpinan polri sombong maka dia akan dilawan dan ketika itu perintah-perintahnya tidak akan diikuti maka jelan pilkada jangan sombong maka tawadu orang-orang yang sombong itu tidak dicintai oleh Allah maka Allah salah satu sifatnya Al-Mutaqabbir yang mahasombong kenapa mahasombong? karena hanya Allah yang tak terbatas saya senang sekali bisa datang di tempat ini waktu saya dihubungi sama kapoldri whatsapp ustad selama ini kalau ada rapim kadang ustad tidak diundang yang diundang artis untuk menghibur sekarang ini saya minta ustad yang datang disini gaspol memang begitu betul ini gaspol atau rem-rem? betul gaspol atau rem-rem? inilah polisi Republik Indonesia siap ada gaspol kalau rem-rem itu polisi pilih India satu tawadu anggota DPR jangan sombong bos lima tahun ji lima tahun saja bos kalau terpilih alhamdulillah dua prioritas kalau tidak terpilih wabillahi taufiqol hidayah jadi rakyat biasa lagi maka jangan sombong adakah ustad yang sombong? ada ini ustad ada juga yang sombong mana ustad yang sombong? yang tidak mau menerima perbedaan pendapat ada juga ini Pak di medsos berkeliaran ceramahnya hanya neraka ajak diterima neraka kayak dia panitia hari kiamat ada juga yang begitu Pak bagaimana kita ini umatmu? tenang di kantor dimarah-marai sama komandan siap salah siap salah ditembal siap salah sampai di rumah dimaki-maki sama istri di warung kopi tagihan menumpu masuk lagi di masjid neraka aja dicerita terus gimana mau tenang? bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? ada juga ustad begitu Pak semuanya bintah semuanya salah hanya dia yang mau masuk surga padahal surga ini luas kasih masuk semua kalau kau tidak mau kami di tengah biarlah kami di impir-impirnya saja jangan kutuduh kita ini neraka-neraka aja ada juga ustadz yang begitu ya yang kedua yang kedua yang kedua apa itu kona'ah? merasa cukup dengan apa yang dimiliki ini tip sukses menjadi polisi kaya bapak-bapak polisi ada bapak perlu nikmati yaitu nikmat sosial yang selalu seistilahkan nikmat baju coklat kira-kira polisi Pak Kapolri boleh tidak pakai songkok? boleh Pak malah dicintai rakyat Indonesia kalau soalnya pakai songkok kira-kira Pak Kapolri boleh tidak pakai gamis seperti ini? boleh Pak boleh tidak pakai gamis? boleh tapi boleh tidak ustadz dasat pakai bajunya Kapolri? oh tidak boleh ditangkap saya Pak polisi gagungan inilah nikmatnya polisi coba bapak jadi Kapolri saja di kampung demi Allah rakyat itu senang foto-foto sama bapak mereka ingin foto-foto sama bapak tapi kok mereka tegang kok mereka tidak berani ada apa? jarak inilah yang bapak harus hilangkan supaya bapak diterima di masyarakat bos jadi polisi apalagi kalau bapak jadi penyidik oh luar biasa Pak tidak ada yang berani berhadapan sama bapak dipanggil jam 7 diperiksa jam 7 malam oh luar biasa Pak bapak penyidik mestipun tamatan SMA berhadapan profesor kencing-kencing itu profesor Pak maka jangan hina baju coklatmu dengan minta-minta uang di jalan luar biasa nikmat yang Allah berikan Pak bapak boleh katakan kepada pengusaha hei gajimu memang lebih besar dari saya mobilmu lebih mewah dari saya rumahmu lebih mewah dari saya tapi jangan kau hina institusi saya begitu kau hina dan kau melanggar hukum saya penjara kamu itu hanya bisa dilakukan sama polisi kalau ustaz saya penjara kau eh gila kau ustaz itulah nikmat nikmat sosial syukuri dengan cara apa merasa cukup banyak bukan jaminan kaya sedikit bukan jaminan kaya coba lihat Pak orang yang korupsi 7 miliar 10 miliar apa kurangnya itu 10 miliar orang korupsi 10 miliar dia apa itu banyak betul apa dia miskin kaya kah dia tidak dia tidak merasa cukup belajar kemarin Pak pemain basket seluruh rakyat Indonesia mungkin yang pemain basket tahu ini Kobe Bryant meninggal meninggalkan uang berapa 600 juta dolar berapa rupiah itu 8 triliun meninggal maka jangan menghalalkan segala cara untuk duit kenapa duit tidak dibawa mati tapi dia bilang istriku betul ustaz duit tidak dibawa mati tapi kalau tidak ada duit rasanya mau mati saya tidak tahu siapa lagi ditemani bergaulun istri saya ini ada yang saya ingat mohon maaf baru saya ingat pesannya Kapolri kepada saya yang setiap saat saya selalu sampaikan Pak kalau saya ketemu-ketemu polisi jadilah polisi sederhana jadilah polisi yang tidak nampakkan kemewahan-kemewahan saya ingat beliau cerama di Sulbar baru kau ke Polres kalau mau pergi kayak kau punya semua itu bandara pengawalmu datang 11 orang istrimu pengawalnya 7 orang kau kuasai ruang PPIP baru kau ke Polres begitu ini yang membuat pilkada bisa rusuh Pak orang jengkel lihat pengamanan jangan marah Pak Bapak bilang gaspol jadi waktu Pak General bilang gaspol memang ku balas suasana yang penting Bapak lindungi saya apa ini waw warak apa itu warak mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang subahat Bapak polisi jangan masuk dalam hal-hal yang samar-samar kalau dari segi ekonomi subahat ini antara halal haram halal haram halal haram Nabi pesankan kalau hal subahat mau kau selamat tinggalkan kalau ada sesuatu kebijakan yang samar-samar Pak benar salah benar salah konsep Nabi kalau begitu posisimu tinggalkan kau akan aman subahat begitu juga dengan duit Pak bedakan hadiah dengan sogo kalau sogo ada di depan mempengaruhi keputusan pasal itu sogo kalau hadiah selesai dan tidak ada pengaruhnya insya Allah itu amal tapi kalau sogo Bapak di sogo okelah dapat seratus juta seratus juta dia makan anak dia makan istri akhirnya apa istri pembangkang Bapak bintang suwa tapi istri bintang tiga Bapak AKBP istri kombes Bapak baru sepuluh menit di kantor sudah menelpon istri dimana kau dimana kau di kantor video call dulu itu hasil uang haram tuh kalau yang dimakan istri kita uang halal tidak mungkin dia membangkang Pak yang lebih parah kalau Bapak ditugaskan keluar jauh susah pesawat susah mobil istri tidak mau ikut begitu Bapak tugas malam-malam istri video call dengan teman SMA-nya ayo sayang hati-hati kalau darah daging yang Bapak berikan kepada istri maka seperti itu tapi kepada anak akhirnya apa anak Bapak tidak nurut salah satu doa yang selalu dimintakan kita umat Islam pidunnya hasanah ya Allah berikan kami keselamatan dunia apa itu keselamatan dunia menurut ahli tafsir keselamatan dunia punya anak yang taat bayangkan saya banyak lihat orang Pak dihormati di kantor siapa siapa dibukakan pintu mobilnya semua orang hormat di warung kopi semua orang hormat sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMP bahkan dilempar gelas itu akibat kalau yang membentuk darah daging keturunan kita adalah uang haram maka Kapolda Kapolres datang anggota bawa kasat lantas Bapak kan bilang gak spon datang kasat lantas tapi komandan apa itu ini ada dua juta komandan apa itu dua juta komandan yang usah kalau dua juta kalau dua puluh komandan nah boleh lah jangan sampai Pak mohon maaf Pak saya harus sampaikan ini Pak inilah hadiah saya buat polisi demi Allah Pak demi Allah tidak ada orang bangkrut karena dia tolak Sogo tidak ada orang bangkrut tapi Bapak akan dicatat menjadi polisi yang setibet meskipun Bapak sudah dikubur orang masih berkata hebat itu Bapaknya itu luar biasa anak kita ikut menikmati nikmatnya sosial yang Bapak tanam ketika Bapak aktif tapi begitu Bapak pensiun tidak ada lagi yang mau lihat kalau Bapak selama ini menghalalkan segala cara jangankan mati Pak kita masih aktif saja lewat memang anak buah hormat siap Pak siap tapi begitu lewat itu masih hidup kita didoakan sial apalagi kalau kita sudah pensiun tidak ada lagi yang mau lihat kita yang keempat yakin 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 bahwa apapun yang Bapak lakukan Allah pasti lihat kalau Kapolri bisa Pak Bapak tipu bisa Pak tapi Allah Allah mahatau maka yakin ini berkaitan dengan niat Bapak polisi jadi polisi luruskan niat satu kisah tentang niat ada guru miliki dua murid sudah dikasih ilmunya turunlah kau nak turunlah dua murid ini satu jadi pedagang satu jadi tukang kebun yang tukang kebun tanam ubi panen Pak dia ingat gurunya dia bawa ubi ke gurunya Assalamualaikum guru Waalaikumsalam eh kau nak bagaimana saya jadi petani guru ini ada ubi Alhamdulillah duduk kau cerita-cerita guru mohon izin saya pamit dulu tunggu dulu nak masuklah gurunya ke istrinya ibu itu ada murid kita bawa ubi apa dikasih tidak ada Pak eh kau cari dulu kasihan dia itu jalan kaki lagi tidak ada kau cari dulu oh ada Pak itu ada kambing kemarin dia bawa kapolres ya sudah lah kasih aja itu kambing saya kolesterol tidak butuh kambing pulang lah dia bawa kambing pergi tadi bawa apa Pak ubi pulang bawa kambing di jalan ketemu teman yang sama-sama guru tadi ini pedagang eh dari mana kok teman saya dari rumahnya guru kok ada kambing itulah guru kita saya bawakan ubi dikasih saya kambing oh jalan kalkulatornya pedagang namanya pedagang mikirnya untung rugi ini aja kambing dia bawa ubi dia bawa dikasih kambing oh dia ambil mobilnya dia isi sembako minyak beras tepung oh dia bawa assalamualaikum guru walaikumsalam saya jadi pedagang guru ini ada sembako saya bawa satu mobil eh baik-baik kau memang nak makasih si Pak baik kau bawa lalu igu cerita-cerita guru saya mau pilih dulu tunggu dulu nak kau duduk-duduk disini saya masuk ke ibu begitu masuk jalan otaknya ini pedagang wih dapat sudah ini dapat saya ini dapat ibu apa dikasih ini tidak ada Pak eh masa tidak ada tidak ada Pak kecuali itu ubi kemarin dia bawa temannya ya sudah lah kasih aja itu ubi daripada dia pulang kosong tadi bawa sembako pulang bawa ubinya lagi temannya begitu juga kita di kepolisian Pak sama apa-apa tupuk si kita sama pangkat jabatan kita sama gaji kita sama tunjangan kita tapi demi Allah ada yang di akhirat nanti dapat Pak Ubi tapi mudah-mudahan lebih banyak yang dapat kambing dan itu luruskan niat Bapak mengemarkan pilkada bukan karena mengejar kapolda dan kapolres tapi mengamankan kimpikada supaya rakyat Indonesia aman beribadah saya bilang sama teman-temanmu balik kita ini harus bersinergi sama polisi jangan kamu musuhi polisi kalau kamu musuhi polisi tidak jalan dakwa bos kita mau tablik akbar tidak keluar isin masa saya mau ceraman tidak ada pendengarnya Pak saudara-saudara sekalian berapi-api tidak ada pendengarnya orang bilang lewat sudah lama itu gila Pak Ustaz polisi juga jangan musuhi ulama kita doakan polisi kita dia tidak mau doakan terus lihat ketika di taif Nabi dilempari datang Jibril menawarkan bantuan ya Muhammad sudah keterlaluan mereka ini taif Allah perintahkan saya angkat ini bukit selemparkan mereka berdoa saja kau saya hancurkan mereka kira-kira kalau saya diserang satu kampung datang ke polisi bagaimana Ustaz? ratakan tapi apa begitu Nabi? tidak Nabi katakan ya Jibril jangan kalau Allah ingin mendengar doaku saya hanya ingin berdoa ya Allah berikan hidayah kepada mereka kalau bukan mereka yang mendapat hidayah anak atau cicitnya yang dapat hidayah Alhamdulillah taif sekarang Pak 100% penghuni dan pengikut Muhammad dan di taif dari semua timur tengah Saudi Arabia taif bapak kalau perintah taif sama Bogor berembun di pagi hari dan siang hari sejuk Pak itu karena doa maka kita ulama doakan semua polisi tidak ada yang mampu memberikan hidayah polisi bukan Kapolri bukan Wakapolri bukan Presiden tapi siapa yang beri hidayah polisi adalah Allah SWT Tuhan maka kita ulama wajib doakan mereka dapat hidayah ibu bapak saudara-saudara sekalian banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang terbatas pada akhirnya Pak Kapolri mohon maaf saya tahu bapak banyak hadiah bapak juga kasih saya hadiah beberapa hari yang lalu kartu sakti kartu namanya Kapolri saya kasih sopirku dan bilang aman Ustaz gak pernah Pak dikasih singgah Ustaz ini luar biasa ini kartu Pak Alhamdulillah tapi ketahuilah Pak kartu ini hanya bisa berlaku di dunia di akhirat tidak akan berlaku kartu seperti ini meskipun saya nanti bilang ketika saya menjenasa istriku sayang kasih masuk di kain kafanku ketika saya wafat tidak berlaku menyobok malaikat penjara sorong gak laku Pak gak mampu ya artinya jabatan bapak polisi ini hanya berlaku di dunia ketika bapak hanya mengejar pangkat jabatan dan gaji tapi kalau bapak niat rapim ini untuk mengamankan Republik Indonesia agar rakyat bisa masuk ke gereja dengan tenang masuk ke bihara dengan selamat masuk ke masjid dengan tentram maka itu bapak berlaku kartu namanya dunia sampai akhirat terakhir karena bapak sudah kasih saya hadiah kartu nama yang luar biasa hebatnya sampai bapak whatsapp saya sampaikan kepada polisi saya akrab dengan Pak Ilham ini buktinya luar biasa maka saya pun memberikan hadiah kepada bapak yang tidak hanya berlaku di dunia tapi insyaallah berlaku di akhirat selama bapak pakai dengan benar bapak-bapak kalau lihat secerama di youtube dan dimana-mana pasti ada ini yang ada di tangan saya tasbeh pak ini kayu kukah hanya ada di timur tengah kayu kukah ini yang dibikin kayu untuk perahunya nabi nuh yang dipakai tongkatnya nabi musa yang dipakai sandarannya rasulullah dia bisa dingin dan bisa hangat ketika rasulullah membutuhkan suhu tertentu kayu kukah tidak ada di dunia kecuali hanya di mekah ini kemana-mana saya cerama pakai ini saya umrol beberapa belas kali saya pakai ini ini salah satu kecintaan saya kepada Pak Idam Asis maka saya berikan tasbeh saya ini kepada beliau mudah-mudahan bapak ketika menangani nanti pon di Papua bapak lagi stres ingat Allah dengan mengucapkan subhanallah 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 pasti bapak tenang ketika istri ngamuk-ngamuk di rumah bapak subhanallah insyaallah selamat pak mohon berkenan Pak Kapolri mudah-mudahan lima-mudahan terima kasih kepada Bapak Buktor Haji Dastad Latif Esos S.A.G. M.S.I. B.S.I. Terima kasih meski B.S.A.G. S.A.G. B.S.T.